Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasainu ala umuri dunia wa din Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Hurmatu malil muslim Kahurmatu damihi Rawahu abu nu'im Bersabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hurmatu keharaman Atau kehormatan Malil muslim Hartanya orang islam Kehormati Seperti kehormatan Damihi Darahnya orang islam Orang muslim itu Tidak boleh dibunuh Orang muslim itu Tidak boleh dilukai Wajib Mereka itu Merasa aman Terhadap jiwanya Baik itu aman daripada pembunuhan Maupun aman daripada penganiayaan Sebagaimana islam melindungi jiwanya orang islam yang lain Maka begitu pula hartanya Tidak boleh diambil Demikian juga Tidak boleh diganggu Hartanya orang islam itu Haram diganggu Seperti darahnya orang islam Haram diambil Seperti badannya Orang is Boleh tidak kira-kira ngambil Saya minta Cintian ini Sampai yang sedikit Maupun Saya minta Jari gelingking anda Sedikit aja Tidak mungkin Oh Tidak mungkin Haram kita ganggu Saya minta darahnya Sampai yang tak suek Titik maupun Tidak boleh demikian Dilakukan Orang islam harus aman Begitu juga Hartanya Tidak boleh diganggu Sepeserpun duitnya orang islam Haram Kecuali dengan hak Kecuali dengan ben Benar Contoh Anak kecil disunat Tidak apa-apa Itu karena Mengeluarkan darah itu Melukai Itu memang adalah Diwajibkan Itu namanya Karena hak Itu karena Ben Benar Pemerintahan islam Ada yang nyuri Sama pemerintah Dipotong tangannya Itu adalah Benar Itu adalah Hak Untuk menegakkan Hukum Allah Tapi Yang melakukan Pemerintah Loh ya Kalau pemerintahan Jadi itu Tidak melakukan itu Tidak boleh berpribadi Motong tangannya Si pencuri Ada orang Bersina Baik itu Dicabuk Atau dirajam Itu kan juga Melukai Rajam itu juga Membunuh Atau si pembunuh Dipancung Atau ada yang Dikisos Itu adalah Menetes Kendara Melukai Atau Membunuh Karena Hak Karena Benar Tidak Bapak Kalau Tidak ada Aturannya Tidak ada Perintah Agamanya Yang Memerintahkan Melaksanakan Itu Haram Tidak boleh Begitu juga Harta Kalau Memang Karena Duit Zakat Tidak ada Masalah Boleh Anda tuntut harus keluar Kenapa? Karena itu karena hak Demikian juga utang yang dikempelang Padahal hartanya banyak dihajar, tidak ada masalah Disita boleh Itu kan hak orang lain Iya, tapi itu penyitaan adalah karena hak, karena benar Karena agama, ajaran agama Karena itu ketika tidak ada alasan Hak mengganggu hartanya orang Islam, haram hukumnya Tuso, sediti, walaupun satu juil Itu semuanya adalah haram hukumnya Jiwit orang Islam hukumnya, haram Ganggu hartanya orang Islam, satu rupiah juga haram Orang Islam ini Pak Satu sama lain Nabi SAW Ibaratkan seperti satu anggota Pak Badan Orang Islam ini Gambaran mereka saling sayang Saling cinta Seperti satu anggota badan Kalau satu anggota badan itu ada yang sakit Kakinya Kena paku Yang sakit Kaki Kakinya Maka ngajak seluruh anggota badan yang lainnya merasakan Mulutnya walaupun tidak kena paku menjerit Waktu Padahal yang kena paku kah Matanya Walaupun tidak kena paku tapi menangis Kemudian Seluruh anggota badannya meriang Padahal yang sakit cuma kah Kaki Begitulah umat Islam satu sama lain Kalau ada yang sakit Yang lainnya merasa Waduh ini harus diobati Sama dengan kalau kakinya sakit Tangannya juga ikut Nyabut pakunya Kemudian membersihkan Kemudian diperban Usaha semuanya Gimana caranya kaki tadi itu Sem Sembu Begitulah umat Islam Ada yang sakit Ada yang susah Ada yang punya hutang Ada yang urusannya ruwet Ada yang melarat Ada yang itu Ada yang ini Yang lainnya juga Berusaha Perihatin Membantu Kenapa? Satu jasad Tidak ada ceritanya kepala Misalnya tidak kena paku Kakinya kena paku Yang penting Tidak selamat Biar sudah Yang tangannya Tidak perlu Untuk mencabut pakunya Yang penting Tangan tidak kena paku Tidak ada Tidak saling berduli Pasti akan berduli Kenapa? Semua merasakan kesakitannya Begitulah umat Islam Kalau susah Harus ada Prihatin Harus ada Perhatian Harus ada Keperdulian Kalau enggak Berarti Islamnya Diragukan Apalagi kalau ganggu Kira-kira Sampai kalau ketemu Ada satu orang Misalnya tangannya Jojono paku Kepada kaki Menusukkan paku Kepada kaki Waras enggak kira-kira Tusuk Atau misalnya Ngambil pisau Dimasukkan ke perutnya Misalnya Waduh Ini orang enggak beres Ini orang enggak beres Begitulah umat Islam Kok ada yang menyuruh Sebeda motornya Umat Islam Enggak beres Ini sakit Ini orang Enggak beres Ini Kok ada yang mencuri Hartanya orang Islam Merampok Menipu Memeras orang Islam Mendolimi orang Islam Ini enggak beres Ini Kalau begitu Kira-kira Paling pantas Gimana Ada orang Misalnya Nyakiti dirinya sendiri Paling pantas Gimana Masukkan rumah sakit G Dikerangkeng Dipasung Dibelenggu Kenapa Bahaya itu Nyakiti dirinya sendiri Sendiri Begitulah juga Kalau ada umat Islam Yang mengganggu Orang Islam yang lainnya Pantesnya dipasung Dikerangkeng Kenapa Membahayakan Dirinya sendiri Karena orang Islam Satu sama lain Seperti Satu Jah Satu Jasad Dalam Hadith yang lain Nabi Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sallam Bersabda Al Muslim Akhul Muslim Orang Islam Itu Satu saudaraan Dengan orang Islam Yang lain Walaupun Berbeda Bangsa Berbeda Negeri Berbeda Kulit Berbeda Bahasa Berbeda Semuanya ada Tapi Kalau Semenjak Dia menjadi Orang Islam Satu Saudara Seagama Diikat Persaudaraan Karena Iman Karena Islam Assalam Innamal Muminu Naikh Wah Kalau Satu Saudara Layak Hunuhu Gak Boleh Mengkhianati Orang Islam Walayak Dibuhu Gak Boleh Bohongi Orang Islam Walayak Duluhu Gak Boleh Merendahkan Menghinakan Orang Islam Masa Saudaranya Sendiri Ditipu Masa Saudaranya Sendiri Dihina Masa Saudaranya Sendiri Dihianati Ini Gak Bener Ini Seharusnya Saudara Yang lemah Dibantu Oleh Yang Kuat Yang Lapar Dibantu Oleh Yang Mampu Terus Demikian Karena Itu Nabi Meneruskan Kullul Muslim Alal Muslim Semua Orang Islam Kewajibannya Terhadap Orang Islam Yang Lainnya Haknya Terhadap Orang Islam Yang Lainnya Haram Mengganggu Darahnya Dalam Arti Jiwanya Jasad Haram Mengganggu Kehormatan Dirinya Disinggung Perasaannya Dirasani Gak Boleh Dijatuhkan Martabatnya Gak Boleh Haram Juga Darahnya Haram Haram Juga Hartanya Gak Boleh Orang Melakukan Hal-hal Yang Mengganggu Orang Islam Yang Lainnya Harta Bendaka Perasaankah Maupun Jiwa Jiwa Orang Islam Itu Karena itu Nabi Menyatakan Attaqwa Hunah Eh Takwa Itu Yang Ada Di Dalam Hati Kamu Bukan Penampilan Kamu Ngelus Ngelus Kepalanya Anak Yatim Tapi Dunyone Dintekno Takwa Itu Bukan Penampilan Takwa Itu Bukan Pakaian Bukan Serban Bukan Tasbeh Takwa Itu Bukan Sarung Takwa Itu Bukan Baju Attaqwa Hauna Takwa Itu Letaknya Di Hati Karena Itu Kalau Ada Orang Pakai Sarung Pakai Gamis Kianat Itu Bukan Takwa Kalau Ada Orang Pakai Serban Bawa Tasbeh Tapi Dia Bohong Itu Bukan Takwa 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 Itu Bukan Dipakaian Sampaian Takwa Itu Di Dalam Hati At Takwa Hahuna Kata Nabi Sallallahu Kemudian Nabi Menyatakan Bihasa Bimri'i Minasyar An Yahgira Akhahul Muslim Cukup Menjadi Satu Tanda Kejelekan Menjadi Satu Kejahatan Daripada Seseorang Nabi Cukup Ya Orang Itu Berbah Jahat Kalau Dia Tadi Yahgira Akhahul Muslim Meremehkan Orang Is Neremehkan Orang Islam Apalagi Mengganggu Hartanya Mengganggu Perasaannya Kau Remekkan Tidak Kamu Hargai Dia Dateng Mencep Melarat Mana Sumbangan Maneng Waduh Musibah Lagi Dateng Meremehkan Orang Islam Yang Lain Itu Adalah Sudah Satu Bentuk Kejahatan Orang Islam Harus Dihargai Karena Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Hadith Yang Lain Jangan Sampai Neremehkan Kebaikan Orang Islam Sekalipun Perbuatan Itu Cukup Kamu Senyum Berseri-seri Muka Menghadapi Orang Islam Itu Sudah Kebaikan Itu Ganjaran Pak Kok Bisa Sama Orang Kafir Mesem Sama Orang Islam Sadis Tak Tempiling Tunggu 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 Matamu Coba Kamu Itu Bicara Dengan Baik Kenapa Kenapa Ada yang Salah Sama Diri Saya Itu Kebaikan Dilihat Sama Orang Kasih Salam Assalamualaikum Itu Kebaikan Karena Itu Tidak Boleh Meremehkan Orang Islam Senyum Sama Orang Islam Karena Seneng Itu Karena Hormat Itu Karena Bahagia Itu Adalah Ganjaran Itu Adalah Pahala Dari Allah Subhanahu Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Nabi Sallallahu Aleyhi Wala Sallam Menggambarkan Bagaimana Kedudukan Orang Islam Ini Orang Kalau Mengusahakan Hajatnya Orang Islam Hajatnya Nanti Akan Diberes Kedudukan Allah Subhanahu Ta'ala Siapa Orang Yang Mengusahakan Hajat Saudaranya Itu Tutas Selesai Sukses Maka Allah Akan Mensukseskan Hajatnya Di Dia Sama Orang Islam Bukan Membantu Hajatnya Malah Ngeribeti Ruwet Turus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Senang Dengan Hamba Yang Demikian Karena Itu Orang Orang Dulu Itu Orang Orang Dulu Itu Urusannya Gampang Gampang Gak Ada Yang Ruwet Ruwet Kenapa Karena Selalu Gampang Urusan Orang Islam Dia Selalu Dibantu oleh Allah Kenapa Selalu Membantu Orang Islam Manfar Rajamin Muslimin Kurbatan Farrajallahu Biha Kurbatan Mingkura Biya Umil Giyamah Siapa Orang Yang Melapangkan Hati Dada Orang Islam Karena Kesumpakannya Di dunia Bakal Sumpak Sumpaknya Di akhirat Akan Dilapangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Punya Hutang Ada Orang Rumahnya Bocor Kamu Bantu Hutangnya Kamu Bantu Misalnya Itu Nanti Di hari Kiamat Kesusahan Kesusahannya Di akhirat Diringankan Oleh Allah Mungkin Dimaafkan Diangkat Oleh Allah Dihapus Oleh Dibantu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Kira-kira Sampai Nggak Stres Pak Kalau Sampai Diadili Sama Allah Satu Persatu Amal Perbuatannya Harus Dipertanggungjawabkan Dihitung Semuanya Kemudian Neraka Ada di Muka Oh Tak Lepun Rokon Kalau Tidak Dimaafkan oleh Allah Bakal Disiksa Di neraka Allah Subhanahu Ta'ala Kira-kira Nggak Bingung Orang itu Bingung Terus Gimana Caranya Nggak Bingung Caranya Nggak Bingung Cari Orang Islam Yang Bingung Tentermkan Nggak Susah Saat itu Susah Gimana Caranya Nggak Susah Cari Orang Orang Islam Yang Susah Bantu Supaya Bahagia Karena Siapa Orang Yang Melapangkan Kesusahan Orang Islam Di Dunia Bakal Kesusahan Kesusahannya Di Akhirat Akan Dilapangkan Oleh Allah Subhanahu Siapa Orang Yang Nutupi Kekurangan Orang Islam Di Dunia Bakal Kekurangan Kekurangannya Di Akhirat Ditutupi Oleh Allah Orang Itu Misalnya Ganggu Kamu Kamu Tutup Nggak Kok Dia Nggak Ganggu Saya Dia Baik Sama Saya Padahal Ganggu Terus Orang Itu Berbuat Salah Kepada Kamu Misalnya Kamu Tutupi Nggak Nggak Berbuat Salah Dia Bagus Dia Baik Sama Kita Selalunya Selalu Berhubungan Dengan Saya Misalnya Kamu Tutupi Kejelekan Orang Islam Di Dunia Bakal Kejelekan Kejelekan Kamu Kekurangan Kekurangan Kamu Nanti Di Akhirat Ditutup Oleh Allah Pak Kalau Sampai Dibuka Sama Allah Di Akhirat Sampai Sengintip Sampai Yang Pernah Bermaksiat Gudowong Wedok Atau Wedok Pacaran Ambil Wong Lanang Perpuatan Semuanya Tadi itu Kalau dibuka Nanti Di Akhirat Diopo Di sini Sampai Nah Kalau Supaya Bisa Menutup Dan Tertutup Di Akhirat Ojuk Suka Bongkar Bongkar Rahasianya Orang Islam Jangan Suka Bongkar Bongkar Bakal Dibongkar Semua Rasa Kamu Nanti Di Akhirat Ya Allah Orang Islam Kadang-kadang Dirasah Nih Yang Dinding Waduh Daruni Orang Itu Masya Allah Lai Mangan Wasinan Padahal Entek Aku itu Makan Di tempatnya Dia Wasin Dahin Entek Dirasani Sian Nah Iya Masa Saya Dikasih Sarung Sarung Seharusnya Kamu tutup Alhamdulillah Hebat Itu orang Yang Saya Dikasih Sarung Berarti Saya Ini Dibantu Untuk Ibadah Saya Akan Gunakan Sarung Ini Untuk Sholat Biar Dia Dapat Pahala Gede Alhamdulillah Saya Dikasih Makanan Walaupun Rasanya Agak Asin Gak Papa Tak Tambah Air Biar Hilang Asinnya Kan Enak Tak Tambah Kecap Biar Ketutup Asinnya Ambil Lagi Ditutupi Kekurangannya Ditutupi Bukan Diomong Omong Kan Karena itu Gak Bener Seperti Acara Di Televisi Kadang Kadang Dipongkar Bongkar Aibnya Orang Yang Gak Seharusnya Tadi Itu Diketahui Diketahui Oh Ngu Itu Mendelika Bintel Seneng Kalau ada Gosip Gosip Itu Tidak Benar Saudara Baik Kalau Orang Dulu Mereka Tadi Itu Pingin Menjadi Orang Yang Paling Manfaat Kepada Kepada Orang Lain Bukan Pingin Mengambil Manfaat Daripada Orang Lain Orang Dulu Itu Semuanya Pingin Ingin Memberi Jasa Menyumbang Kepada Orang Lain Kalau Orang Sekarang Pingin Disumbang Oleh Orang Lain Orang Lain Beda Beda Gak Kira Masya Allah Jauh Beda Orang Dulu Itu Masih Ingat Kalau Sudah Mau Lutan Semuanya Berusaha Untuk Ngasih Makan Kepada Yang Lain Beli Tumbung Beli Jauh Nanti Ada Buah Buah Ada Telor Ada Nasinya Ada Berasnya Wah Berusaha Gimana Caranya Kalau Sekarang Tidak Hadir Tidak Maring Goro Goro Berkat Loro Telu Adang Egois Kalau Orang Dulu Itu Gak Tau Mungkin Masih Disresa Masih Ada Kalau Ada Orang Meninggal Itu Semuanya Itu Goyok Ada Yang Bawa Beras Tengah Kilo Ada Yang Bawa Gula Satu On Urunan Begitu Nyumbang Masih ada Ya Sekarang Terus Kementeng Itu Orang Yang Susah Dibant Dibantu Kalau Sampai Rombongan Datang Makan Kemudian 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 Sampai Jedas Jedus Rokokan Jauh Kopi Itu Yang Susah Tambah Susah Karena Karena Itu Orang Dulu Itu Wah Itu Kalau Sudah Misalnya Ada Orang Tidak Mampu Mau Ngawinkan Anaknya Itu Seakan Akan Urunan Urunan Nyumbang Ngadu Ada Yang Ngadu Piring Ada Ngadu Spray Kaduan Tadi Itu Untuk Melengkapi Sebetulnya Tapi Kalau Sekarang Koyak Koyak Utang Dicatat Sepuluh Kalau Dulu Itu Tidak Begitu Dulu Itu Niat Bantu Bukan Ngutangi Bukan Ngutangi Itu Kesadaran Orang Dulu Itu Hebat Luar Biasa Lu Yang Kaya Tambah Ake Ngasihnya Iku Bumbu Ini Rompol Ebu Suki Tetap Rompol Ebu Kalau Dulu Tidak Kalau Dulu Tidak Mereka Berusaha Untuk Kesuksesan Saudara Saudaranya Ada yang merasa Terganggu Malah Terban Terbantu Itu pun Kadang-kadang Masya Allah Tidak Tidak ada yang tahu Bungan Enteh-entei Itu pun Kadang-kadang Tidak sopan Itu pun Kadang-kadang Tidak sopan Banyak ini Banyak Kadang-kadang Disugui Disugui Buah-buahan Misalnya Anggur Sampai Tidak boleh Ngambil langsung Dua atau Tiga Ceruk Kantongi Tidak boleh Itu Kenapa Karena itu Masih punya Hak yang lainnya Yang hadir disitu Kecuali Kalau sampai Nomom Saya minta Ceruk ini Saya bawa Pulang Karena dia Punya Hak untuk Makan Lalu Apakah Tidak Kantongi Ini kadang-kadang Tidak benar Orang itu Undangan Undangan Diringkes KP Grotok 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 Saya Bulbat Mekir Gendeng Tawang Tidak Benar Haram Itu Hukumnya Kalau Itu Disediakan Untuk Kamu Tapi Dimakan Pangan Satu Bici Anggur Kamu Makan Kepingin Jukok Maneng Kamu Makan Lagi Kepingin Kamu Makan Lagi Tidak Ada Masalah Bukan Berarti Kamu Masukkan Kresek Tukuh Di Pasar Begitu Juga Makan Satu Talam Langsung Dilebut Kresek Biasa Makan Semuanya Makan Kalau Memang Sudah Kenyang Masih Ada Lebih Baru Minta Sama Yang Punya Rumah Punya Ajat Saya Minta Untuk Keluarga Tidak 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 Jangan Begitu Durung Ngetek Langsung Kadang-kadang Dagingnya Dijukuk Dideket Di tangan Kiwo Bang Ini Tidak Tidak Boleh Begitu Kenapa Karena Orang Islam Yang Lain Masih Punya Ha Ada Di Situ Masih Punya Punya Ha Cerita Ini Sahabat Sahabat Satu Sama Lain Saling Mikirkan Kepentingan Saudaranya Daripada Diri Dijamannya Nabi Itu Ada Beberapa Orang Tidak Punya Rupanya Ada Satu Orang Dia Termasuk Golongan Orang Tidak Punya Cuma Rizkinya Waktu itu Lebih Ada Makanan Begitu Aduh Saya Kok Sudah Pernah Makan Ini Paling Saudara Saya Ada Yang Belum Makan Ini Dikirimkan Kepada Saudaranya Ponconi Kepada Temannya Senang Alhamdulillah Dia mikir Iya Dulurku Yang Disana Saudaraku Yang Ada Disana Temanku Yang Ada Disana Pasti Lebih Perlu Dengan Makan Ini Kalau Saya Masih Muda Situ Sudah Tua Kirimkan Ke Yang Temannya Terima Terima kasih Alhamdulillah Terima Tidak Mikir Iya Teman Saya Disana Itu Sakit Tentunya Lebih Perlu Daripada Saya Dikirimkan Kepada Temannya Diterima Alhamdulillah Kemudian Mikir Teman Saya Sakit Anak Yake Tentunya Dia Lebih Perlu Anak Saya Cuma Satu Atau Dua Anak Dia Selawi Misalnya Tentunya Lebih Perlu Dikirimkan Kesana Yang Sana Juga Mikir Masya Allah Itu Makanan Tidak Dimakan Tawaf Keliling Sampai Terakhir Kembali Kepada Pengirim Pertama Dibuka Loh Ini Sintake Nang Kok Muter Lihat Bagaimana Orang Masya Allah Sangking Mikir Kepada Teman Temannya Kira-kira Kalau Sampai Yang dapat Berkat Ilik Ngoncon Masuk Ada Di Kamar Di Kancing Dinteno Kalau Duduran Isinya Dimakan Kulite Dinteno Ini Orang Dulu Begitu Usahanya Gimana Caranya Orang Lain Tadi Itu Bisa Terbantu Dengan Di Sekarang Egois Gimana Caranya Saya Tadi Itu Seneng Sekalipun Dengan Menyusahkan Yang Lain Gimana Caranya Saya Mendapatkan Keuntungan Sekalipun Dengan Cara Merugikan Yang Yang Lain Althubillah Minta Ada Hati Itu Bakal Dibalas Sama Allah Orang Itu Susah Pak Bakal Susah Balasan Dari Allah Itu Sesuai Dengan Amal Perbuatannya Kalau Kamu Membuat Sakit Orang Sakit Kamu Menyusahkan Orang Lihat Kamu Bakal Susah Apalagi Sampai Ditungah Sampai Sama Orang Yang Madlum Sama Orang Yang Terani Orang Itu Tidak Bisa Balas Lihat Nanti Balasan Allah Doa Doanya Orang Yang Didolimi Tidak Ada Pengalangnya Antara Dia Dengan Allah Langsung Tembus Kembal Sama Yang Lemah Tempai Ampun Pak Ampun Tidak Salah Tempilingi Ampun Pak Ampun Ya Mohon Sama Allah Bantu Saya Ya Allah Nanti Lihat Nanti Yang Tempal Itu Ntar Lagi Kena Satruk Ntar Lagi Sakit Tempilingi Sama Orang Nanti Dia Jangan Dibuat Mainan Awas Ada Yang Maha Kuat Ada Yang Menguasai Segala Galanya Allah Rabbul Alamin Nah Itu Ayo Kita Jadi Orang Yang Manfaat Jangan Sampai Mengganggu Yang Lain Jadikan Tetangga Kita Aman Daripada Kita Jadikan Saudara Kita Aman Daripada Kita Jadikan Keluarga Kita Aman Gak Ada Yang Merasa Terganggu Jadikan Masyarakat Kita Aman Jangan Menjadi Masyarakat Yang Menjadi Benalu Duh Gara 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 Dikait Gede Entek Lu Bahaya Tengok Lu Wah Ya Allah Apa Gilo Kita Panen Dipanen Di Mi Lu Bahaya Tengok Codot Orang Orang Demikian Ini Kalau Mati Senang Yang Lanya Alhamdulillah Bungkawis Alhamdulillah Nah itu Jangan sampai Terjadi Bang Jangan sampai Terjadi Terjadi Mudah-mudahan InsyaAllah Kita jadi orang yang Manfaat Amin Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Terima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa